Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Demi membantu Aryu dan juga Niko untuk menjaga lini pertahanan kita... Sedangkan Cigiri dan juga Bacira akan langsung naik menuju ke lini tengah... Untuk bermain sebagai seorang gelandang... Demi mendukung pola serangan dari Isagi Weji dan juga Itosirin... Tidak hanya seperti situ... Karena pada pandai berikutnya Jinpachi pun kembali melanjutkan perkataannya... Dengar, formasi ini hanya bisa dilakukan oleh tim kita... Karena memang pada dasarnya... Tim Blue Lock dibentuk dengan semua anggotanya yang adalah seorang striker... Yang artinya Blue Lock akan menggunakan sistem penyerangan super agresif... Dengan mengadalkan Itosirin dan juga ke enam striker lainnya... Yang siap untuk menjembol pertahanan mereka... Dan juga mencetak gol dari berbagai posisi... Nah, setelah mengingat semua hal itu... Isagi dan para pemain lainnya pun seketika langsung memperhatikannya... Melalui beberapa rangkaian serangan berikut... Pertama, untuk melewati penjagaan ketat dari Itosisai... Isagi pun dengan cepat langsung melakukan serangan kombinasi... Bersama Itosirin dan juga Shishiro Nagi... Dengan menggunakan teknik kumpan pendek 1-2 secara terus menerus... Akibatnya, Shishiro Nagi pun akhirnya berhasil dilewati dengan mudah... Dan mereka pun bisa melanjutkan skema permainan cepat ini... Kedua, selain Nagi dan juga Itosirin yang ikut berlari bersama dengan Isagi... Nampaknya pada momen itu... Bacira dan juga Cikini pun ikut melakukan hal yang sama juga... Dimana tepat ketika langka dari Isagi kembali terhenti... Akibat Sudho yang muncul di hadapannya... Bacira pun dengan cepat langsung berteriak kepada Isagi... Dan meminta bola itu untuk segera dioper kepada dirinya... Melihat hal tersebut, Isagi pun tambah pikir panjang... Segera menuruti permintaan dari Bacira... Dan ketika bola dari Isagi sudah ada di kaki Bacira... Dia pun mulai berlari dengan cepat... Untuk menembus benteng pertahanan tim Jepang dari sisi sebelah kanan lapangan... Nah menariknya... Pada panel itu sebenarnya Haru pun dengan cepat langsung merespon bergerakan dari Bacira... Serta langsung berdiri di hadapan Bacira dengan niat untuk menghentikannya... Walaupun ternyata semua upayanya sangatlah tidak berguna... Mengingat pergerakan dan juga kemampuan dari Bacira... Jauh lebih hebat daripada apa yang sebelumnya dibayangkan oleh Haru... Akibatnya Bacira pun mampu melewati Haru dengan mudah... Menggunakan teknik gocekan berputaran sebanyak dua kali berturut-turut... Hingga sampailah Bacira pada posisi yang ideal... Untuk memberikan upan kepada temannya yang lain... Di momen ini sebenarnya Nagi dan juga Ito Shirin... Sudah siap untuk menunggu satu upan lambung dari Bacira... Namun karena menurut Bacira... Mereka berdua tidak akan mampu menembus dan juga melewati... Penjagaan dari para pemain di Jepang yang ada di dalam kota finalti... Akhirnya Bacira pun memutuskan untuk mencari satu pemain lain... Yang mampu bergerak dengan bebas tanpa ada satu pun pemain lawan yang menjaganya... Beruntung pada panel ini... Isagi pun berhasil memenuhi harapan dari Bacira... Karena nyatanya hanya Isagi saja lah... Yang bisa terus bergerak tanpa hati untuk menipu semua pemain bertahan lawan... Demi mencari posisi yang kosong... Supaya dia mampu menembakkan satu tendangan langsungnya... Untuk bisa mencetak gol yang pertama... Melihat hal itu dengan penuh rasa percaya diri... Bacira pun segera mengirimkan satu buah empat jauhnya... Tepat karena Isagi Oichi sambil berkata seperti ini... Dengan kombinasi permainan sepak bola kita... Maka tidak peduli siapapun lawannya... Kita pasti akan mampu melampauinya... Meskipun pada awalnya Bacira dan juga Isagi cukup yakin... Bahwa pola kerjasamanya sudah sangat sempurna... Tapi sayangnya kali ini mereka harus kecewa... Karena ternyata ada satu orang pemain dari tim Jepang... Yang mampu menebak dengan akurat kemana ke arah bola itu... Dan kepada siapakah Bacira akan memberikan umpan... Hingga pada akhirnya... Dia pun dengan cepat langsung mengeluarkan jurus andalanya... Dan melompat lebih dulu daripada Isagi Oichi... Untuk memotong jalur rumpah dari Bacira... Dan mencuri bola itu dari mereka... Semua kegilaan itu pun bahkan berhasil membuat Isagi Oichi... Menjadi sangat terkejut... Sampai Isagi yang penasaran pun mulai bertanya di dalam hatinya... Hah? Kenapa orang itu bisa ada di sini? Karena seharusnya tidak akan ada pemain yang bisa menebak... Gaya permainan baru dari kami... Melihat ekspresi wajah Isagi yang nampak kebingungan... Aiku pun dengan tenang segera meresponnya... Woi, apa kau sudah tahu? Di dalam permainan sepak bola... Orang-orang menyebut striker sebagai seorang perampok... Sedangkan pemain bertahan akan disebut sebagai seorang polisi... Jadi selama aku ada di dalam lapangan... Kalian tidak akan pernah bisa lolos dari pengawasanku... Dan selama kalian ada di dalam pengawasanku... Maka aku tidak akan membiarkan para perampok... Untuk bisa mencuri satu gol pun dari gaung kami... Menariknya... Bukannya nampak frustasi atau membersedih... Karena serangannya berhasil digagalkan? Pada momen itu... Nampaknya semangat bertarung dari Isagi Oichi... Justru malah semakin terbakar... Karena ternyata tim Jepang memiliki jajaran pemain... Yang luar biasa hebat... Jauh daripada dugaannya sebelumnya... Hal yang serupa pun terlihat juga... Dari raut wajah komentator... Dan juga para penonton yang ada di dalam lapangan ini... Dimana tepat setelah Igu berhasil mengagalkan... Rencana serangan dari Isagi Oichi... Seketika suasana di dalam medan tempur pun... Berubah menjadi semakin bergemuru... Bahkan para komentator pun... Dengan keras langsung mengumumkan... Kepada semua penonton yang ada di dalam lapangan... Dengan berkata seperti ini... Wow, sungguh bertunjukan yang luar biasa hebat... Namun kalian jangan salah paham... Karena Igu bukanlah dikenal oleh dunia... Karena gaya permainan bertahannya saja... Namun faktanya nama dari Oliver Igu... Jauh lebih harum daripada yang kita bayangkan... Mengingat saat ini Igu dikenal oleh dunia... Berkat kehebatan dan juga kejeniusannya... Hingga dia pun masuk ke dalam jajaran... Sebelas orang pemain muda paling berbakat... Yang ada di seluruh dunia... Mendengar semua perkataan yang di ucapkan oleh komentator itu... Suara teriakan dari para penonton pun menjadi semakin kencang... Sampai hal itu pun membuat semangat dari para pemain tim Jepang... Malah ikut kembali terbakar... Sin pun kini berpindah... Setelah beberapa saat berlalu... Kini pertandingan pun kembali dilanjutkan... Dimana pada momen itu... Cigiri yang bertugas untuk melakukan lemparan... Segera mengopera bola tersebut kepada Isagi Yoichi lagi... Yang kebetulan pada saat ini memiliki peran yang sangat penting... Yaitu untuk mengatur jalanan permainan dari tim Blue Lock 11... Oleh kira itu pada pandangan selanjutnya... Isagi pun dengan cepat langsung melakukan sebuah proses analisa singkatnya... Dengan cara memperhatikan pergerakan semua teman-temannya yang ada di dalam lapangan... Pemain pertama yang dianalisa oleh Isagi adalah Ita Otoya... Walaupun Otoya terkenal... Dengan sebuah teknik pergerakan tanpa bola nomor 1 di dalam Akademi Blue Lock... Namun nyatanya pada pertandingan ini... Otoya nampak sangat kesulitan... Mengingat teknik andalannya tersebut ternyata tidak mampu digunakan... Untuk menembus benteng pertahanan tim Jepang pada sisi sebelah kanan lapangan... Karena pada posisi itu ada Mirokudarai yang terus menjaganya dengan sangat ketat... Tentu saja untuk lebih jelas ya... Mari kita lihat sama-sama beberapa potongan panel manga berikut... Dimana pada momen ini... Sebenarnya Otoya sudah berkali-kali mencoba melakukan pergerakan tanpa bola andalannya... Untuk bisa pergi meninggalkan Mirokudarai... Namun tidak peduli sebanyak apapun Otoya mencoba... Nyatanya Darai selalu berhasil mengejarnya dengan menggunakan teknik yang serupa juga... Bahkan pada satu momen yang sama ini Darai pun mulai berkata kepada Otoya... Dengar, di dalam lapangan ini terdapat Yin dan Yang atau dua sisi yang berbeda... Di saat para pemain lain akan bergerak secara terang-terangan... Demi bisa mendapatkan atau merebut bola... Maka aku akan bergerak di dalam bayangan untuk bisa menghentikan semua pergerakanmu... Tidak hanya sampai di situ... Karena pada pandangan selanjutnya Darai pun dengan cepat kembali melanjutkan perkataannya... Woy Ninja, kau dan aku ini sama... Tapi karena kau ini hanyalah ninja rendahan... Aku yakin kau tidak akan bisa berada di level yang sama sepertiku... Simpelnya, Miroku adalah ninja dari tim Jepang U20... Sedangkan Otoya adalah ninja dari tim Lulwok 11... Jadi selama Otoya belum bisa mengalahkan Miroku dan lepas dari penjagaannya... Maka Isagi tidak bisa menggunakan Otoya sebagai alatnya... Demi menciptakan sebuah peluang... Oleh karena itu, pada satu momen yang sama ini... Isagi pun dengan cepat langsung mengoper bola itu menuju ke arah Yukimiya Kenju... Yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil melepaskan dirinya... Dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh Tepeh Neru... Meskipun pada panel ini, Yukimiya berhasil melewati Tepeh untuk yang kedua kalinya... Namun ternyata Tepeh selalu berhasil mengejar Yukimiya lagi... Tidak peduli seberapa banyak Yukimiya berhasil melewatinya... Hal itu pun yang pada akhirnya membuat Yukimiya menjadi kesulitan... Karena walaupun teknik gocekan Yukimiya jauh lebih hebat daripada Neru... Tapi ternyata kemampuan berlari dari Neru jauh lebih cepat daripada Yukimiya Kenju... Itulah yang membuat Yuki selalu berhasil disusun lagi oleh Tepeh Neru... Dan gagal membawa bola itu untuk menembus benteng pertahanan dari tim Jepang pada sisi sebelah kiri lapangan... Nah, semua retentan kejadian itu pun terus berlangsung selama beberapa saat... Hingga pada akhirnya Yuki pun mulai kehabisan nafasnya... Dan di saat yang bersamaan... Tepeh pun berhasil mencuri bola tersebut dari kaki Yuki menggunakan teknik sliding tackle-nya... Akibatnya bola yang ada di kaki Yuki pun langsung terpetal dengan kejang menuju ke area tengah lapangan... Melihat hal itu tentu saja Nagi tidak bisa tinggal diam... Hingga dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah bola liar... Dan langsung bersiap untuk segera menembakkan bola itu menuju ke arah gawang dari tim Jepang... Mengingat saat ini jarak antara gawang dan juga dirinya sudah sangat dekat... Dan Nagi pun sudah berada di dalam zona tembak idealnya... Tapi sayangnya kali ini Nagi lah yang harus kecewa... Karena pada panel berikutnya tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncul satu orang pemain bertahan lain dari tim Jepang U20... Yang langsung menabrak tubuh Nagi dengan sangat kencang sekali... Pada awalnya Nagi pun sama sekali tidak merasa khawatir... Karena berdasarkan pengalamannya Nagi selalu berhasil lolos dari posisi ini... Dengan cara mendorong balik tubuh dari lawannya menggunakan kekuatan ototnya... Namun kali ini hal itu tidak bisa dilakukan oleh Sesero Nagi... Mengingat kekuatan fisik dari Kazumanio... Jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik Sesero Nagi... Akibatnya Nagi pun terperangkap dalam permainan Kazumanio... Hingga pada akhirnya bola yang ada di kakinya pun berhasil direbut dengan mudah oleh Oliver Aiku... Yang kebetulan pada saat itu berhasil datang tempat waktu untuk mengamankan area pertahanannya... Melihat hal itu tentu saja Isagi pun menjadi sangat terkejut... Sampai pada pandai selanjutnya... Dia pun langsung mengeluarkan sebuah hipotesa singkat dari hasil analisanya... Sederhananya gaya permainan bertahan dari tim Jepang U20 mirip seperti tembok baja... Dimana para pemainnya selalu meng-cover satu sama lain secara bergantian... Dan mereka pun tanpa nanti terus memberikan tekanan yang sangat kuat kepada para pemain kita... Hingga tepat ketika pemain bulu lok sudah mulai kehilangan konsentrasinya... Maka di momen itulah para pemain bertahan dari tim Jepang akan bergerak dengan cepat untuk merebut bola itu dari kaki kita... Hebatnya lagi semua retetan pola pertahanan ini berpusat kepada satu orang... Yaitu Oliver Aiku... Yang artinya selama tim Blue Lock belum bisa mengalahkan... Dan juga menghancurkan tembok pertahanan yang dibuat oleh Oliver Aiku... Maka sampai kapanpun tim mereka tidak akan pernah bisa mencetak gol... Tidak hanya sebaik di situ... Karena pada pandai selanjutnya Isagi pun kembali melanjutkan semua perkataannya... Sial! Ini adalah pertama kalinya aku bertarung dengan seorang pemain bertahan sehebat Oliver Aiku... Walaupun sebelumnya aku sudah mengecek gaya permainannya di dalam video rekaman... Namun setelah melihat secara langsung aku baru sadar... Bahwa Oliver Aiku sama seperti diriku... Dimana Aiku mempunyai kemampuan yang hebat... Untuk bisa membaca pergerakan dari semua orang yang ada di dalam lapangan... Tapi bedanya kekuatan fisik dari Aiku luar biasa hebat... Itulah yang membuatnya selalu berhasil memwujudkan visionnya... Menjadi sebuah kenyataan! Wow! Menarik banget ya!